Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Dalam kesempatan yang mulia ini Kita masih diberikan banyak kenikmatan Sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini Marilah kita senantiasa bersolawat Serta salam kepada junjungan kita semua Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW Doa dan harapan saya Semoga sahabatku semuanya Selalu diberikan kesehatan Diampuni dosa-dosanya Dikabulkan segala doa dan hajatnya Serta dilapangkan rezekinya oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Solat sunnah dapat dikerjakan sehari-hari Untuk melengkapi solat fardu Salah satunya yaitu solat duha Yang jadi amalan sunnah Yang bisa dilakukan untuk memperoleh pahala Tidak hanya pahala Mengerjakan solat duha Juga dapat melancarkan rezeki Solat duha juga membuat mereka Yang mengerjakannya diampuni dosa-dosanya Di masa lampau Siapapun yang mengerjakan solat duha Secara rutin Dosa sebanyak buih di lautan pun Akan diampuni oleh Allah SWT Rasulullah SAW bersabda Yang artinya Siapa yang membiasakan menjaga solat duha Dosanya akan diampuni Meskipun sebanyak buih di lautan Hadis ruwayah Imam At-Tirbizi Dan Imam Ibn Majah Kemudian barang siapa Yang rutin mengerjakan solat duha Juga akan mendapat istana megah Di syurga kelak Barang siapa Solat duha 12 rokaat Allah akan membuatkan Untuknya istana di syurga Hadis ruwayah Imam Tirmidhi Dan Imam Ibn Majah Rasulullah SAW juga bersabda Pada pagi hari diharuskan Bagi seluruh persendian Di antara kalian untuk bersedekah Setiap bacaan tasbih Subhanallah Bisa sebagai sedekah Setiap bacaan tahmid Alhamdulillah Bisa sebagai sedekah Setiap bacaan tahlil La ilaha illallah Bisa sebagai sedekah Dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar Juga bisa sebagai sedekah Begitu pula Amar Ma'ruf Mengajak kepada ketaatan Dan nahi mungkar Melarang dari kemungkaran Adalah sedekah Ini semua Bisa dicukupi Diganti dengan melaksanakan Solat duha Sebanyak dua rokaat Hadis riwayah Imam Muslim Meski hukumnya sunnah Solat duha mempunyai Batas waktu yang harus dilaksanakan Pada waktu yang tepat Jangan sampai ibadah yang kita jalani Menjadi sia-sia Dan menimbulkan dosa Karena Solat di waktu yang tidak tepat Karena ternyata Ada waktu-waktu yang diharamkan Untuk menjalankan ibadah Solat duha Berikut ini Ada beberapa waktu Yang diharamkan Untuk melaksanakan Solat duha Berdasarkan Hadis Rasulullah Yang pertama Pukul 6 Sampai jam setengah Delapan pagi Diharamkan ketika Sesudah subuh Hingga Matahari mulai terbit Yang kedua Pukul 11.30 Sampai 12.15 Diharamkan ketika Memasuki waktu zuhur Hingga matahari terbenam Selain itu Terdapat Hadis-hadis Rasulullah Yang menunjukkan Waktu yang diharamkan Solat duha Ibnu Abbas berkata Datanglah orang-orang Yang diridoi Dan ia ridho Kepada mereka Yaitu Umar Ia berkata Bahwasannya Nabi SAW Melarang solat Sesudah subuh Hingga matahari Bersinar Dan sesudah asar Hingga matahari terbenam Hadis riwayah Imam Bukhari Zaid bin Arqam Bahwa Ia melihat Orang-orang Mengerjakan Solat duha Pada waktu Yang belum Begitu siang Maka ia berkata Ingatlah Sesungguhnya Mereka telah Mengetahui Bahwa solat duha Pada selain Saat-saat Seperti itu Adalah lebih utama Karena sesungguhnya Rasulullah S.A.W. Bersabda Solatnya Orang-orang Yang kembali Kepada Allah Adalah pada Waktu Anak-anak Unta Sudah bangun Dari pembaringannya Karena Tersengat Panasnya Matahari Hadis Riwayah Imam Muslim Ibnu Umar Berkata Rasulullah S.A.W. Bersabda Apabila Sinar Matahari Terbit Maka Akhirkanlah Atau Jangan Melakukan Solat Hingga Matahari Tinggi Dan Apabila Sinar Matahari Terbenam Maka Akhirkanlah Atau Jangan Melakukan Solat Hingga Matahari Terbenam Hadis Riwayah Imam Bukhari Alasan Lainnya Kenapa Waktu Tersebut Diharamkan Untuk Melaksanakan Solat Duhah Karena Adanya Syetan Yang Mengikuti Di Waktu Tersebut Rasulullah S.A.W. Bersabda Matahari Terbit Dengan Diikuti Syetan Pada Waktu Mulai Terbit Matahari Berada Dekat Dengan Syetan Dan Ketika Telah Mulai Meninggi Berpisah Darinya Pada Waktu Matahari Berada Tepat Di Tengah Tengah Langit Ia Kembali Dekat Dengan Syetan Dan Ketika Telah Zawal Atau Condong Ke Arah Barat Ia Berpisah Darinya Pada Waktu Hampir Terbenam Ia Dekat Dengan Syetan Dan Setelah Terbenam Ia Berpisah Lagi Darinya Hadis Riwayah Imam Nasa'i Demikianlah Sahabatku Yang Dirahmati Oleh Allah Itulah Manfaat Solat Tuhan Dan Kesalahan Dalam Melaksanakan Solat Tuhan Semoga Kita Semua Dimudahkan Untuk Melaksanakan Solat Tuhan Dengan Benar Amin Ya Rabbal Alamin Hanya Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Wallahu Alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh